Setelah runtuhnya order baru di tahun 1998, maka sejak saat itu periode bernegaranya berjudul era reformasi. Bersama ini, selama tahun 1998 hingga tahun 2023, reformasi memasuki usia 25 tahun. Inilah sekilas data ekonomi dalam kurun waktu 25 tahun. Kita awali dengan posisi hutang. Data posisi hutang Indonesia per 31 Maret 2023 adalah Rp7.900 triliun atau naik 738%, naik sebanyak Rp6.900 triliun dari hutang Indonesia pada awal reformasi di tahun 1998, yaitu sebesar Rp940 triliun saja. Ini menunjukkan dalam kurun waktu 25 tahun reformasi, posisi hutang Indonesia tumbuh 30% setiap tahunnya, atau bertambah Rp278 triliun per tahun. Ada lima pemerintahan dalam masa reformasi, di mana reformasi ditandai dengan jatuhnya Presiden Soeharto, kemudian berlanjut dengan Presiden Peralihan Pak B.J. Habibie, yang dilanjutkan ke pemerintahan Gusdur Megawati di tahun 1999-2004, kemudian Pak SBY tahun 2004-2014, kemudian Pak Jokowi 2014-2024. Secara data pemerintahan reformasi hutang dalam triliun rupiah dan dalam presentasi pertumbuhan, Gusdur Megawati Rp359,5 triliun atau bertambah 38,2%. SBY periode pertama adalah bertambah Rp291 triliun atau bertambah 22,4%, SBY periode kedua bertambah Rp1.020 triliun bertambah 64%, Jokowi periode pertama Rp2.200 triliun atau bertambah 83,5%, kemudian Jokowi periode kedua bertambah di Rp3.100 triliun atau bertambah 64,6%. Pernambahan hutang negara dalam kurun waktu 25 tahun dalam era reformasi adalah berjumlah Rp6.900 triliun atau plus 738%. Secara jumlah terjadi dalam kabinet Pak Jokowi, yaitu Kabinet Indonesia Kerja dan Kabinet Indonesia Maju sejak 2014-2023, akumulasi total hutang tercatat sebesar Rp5.270 triliun atau hampir 6 kali lipat dari periode Pak SBY dan hampir 20 kali lipat dari periode Gusdur Megawati. Hutang ini belum termasuk hutang infrastruktur kereta api cepat yang dinyatakan akan dilakukan pada April 2023. Besar kemungkinan posisi hutang di akhir kerja Kabinet Indonesia Maju di tahun 2024, beban hutang akan melampaui Rp9.000 triliun. Posisi hutang akumulasi ini adalah posisi hutang terbesar dalam sejarah NKRI berdiri sejak tahun 1945. Surat hutang negara mayoritas dimiliki Bank Indonesia dan perbankan bertanda beratnya untuk ditangguh oleh pemimpin, siapapun itu di tahun 2024-2029 pada Global Bond RI. Hasil ekonomi reformasi dapat kita simpulkan, hutang tumbuh tapi kesejahteraan per kapita turun. Kecepatan pertumbuhan hutang dalam 25 tahun, yaitu tahun 1999-2023, kira-kira adalah 31 persenan per tahun, sementara PDB per kapita dalam kurun yang sama hanya 8,55 persen per tahunnya. Ini menunjukkan selama 25 tahun reformasi penambahan hutang tidak sebanding dengan penambahan kesejahteraan per kapita masyarakat Indonesia. Lantas untuk apa era reformasi berhutang bila kesejahteraan rakyat tidak ditingkatkan atau tidak terangkat? Patut diingatkan berdasarkan data BPS tentang PDB per kapita atau GDP per kapita. Di zaman Orde Baru tahun 1971-1998, PDB per kapita meningkat tajam dari 5,1 juta rupiah, tahun 66, naik menjadi 18,9 juta rupiah di tahun 98 atau meningkat secara tahunan 12 persen dalam 32 tahun berkuasanya Orde Baru. PDB per kapita era reformasi adalah 97 sampai 2022, dari 6,8 juta rupiah di tahun 2000-an menjadi 62,2 juta tahun 2021 atau meningkat 55,4 juta rupiah per tahun dalam 21 tahun dengan rata-rata tumbuh hanya 8,55 persen. Haruskah periode reformasi kita tutup di tahun 2024? Haruskah kita nyatakan bahwa era reformasi harus disudahi karena tidak relevan lagi dengan zaman ke depannya? Haruskah tokoh reformasi dan sistem reformasi kita pensuinkan di tahun 2024? Sepantasnya kita sudah mempunyai grand design bernegara, khususnya bidang ekonomi dengan perubahan baru. Misalnya masuknya e-goal, masuknya e-rupiah, mempunyai kebijakan perpajakan baru yang pro pengusaha, kebijakan FDI, foreign direct investment yang tidak berbasis sumber daya alam tetapi berbasis teknologi, kebijakan kelola sumber daya alam kembali ke pasal 33, kebijakan moneter yang agresif meningkatkan produksi untuk ekspor dan membangun manufaktur pengganti impor. Kalau new mind sih punya, gak tahu para kandidat yang 2024 ini punya enggak, mau pakai, mau go kersok. Silahkan. Peace. Sub indo by broth3rmax